Intro Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Ragil di channel Abdul Ragil Yalisi Kemarin kita sudah membahas tentang sejarah berdirinya Universitas Tadulako Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah terbentuknya Universitas Gajah Mada Universitas Gajah Mada disingkat UGM merupakan Universitas Negeri di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1949 tentang Peraturan Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universitas Tadulako 16 Desember 1949 Kampus yang terletak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Universitas pertama yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah Indonesia Merdeka Pada saat didirikan, Universitas Gajah Mada hanya memiliki 6 fakultas tetapi sekarang telah memiliki 18 fakultas dan 2 sekolah yaitu Sekolah Fokasi dan Sekolah Paskasarjana dahulu bernama Program Paskasarjana dan lebih dari 100 program studi untuk S2, S3, dan spesialis Sebagian besar fakultas dalam lingkungan Universitas Gajah Mada terdiri atas beberapa jurusan, bagian dan atau program studi Kegiatan Universitas Gajah Mada dituangkan dalam bentuk Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Ditilik dari sejarahnya, Universitas Gajah Mada merupakan penggabungan dan pendirian kembali dari berbagai balai pendidikan, sekolah tinggi, perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, Klaten, dan Surakarta Nama Gajah Mada berawal dari dibentuknya Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada yang terdiri dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusastraan Pendirian diumumkan di Gedung KNI Malioboro pada tanggal 3 Maret 1946 oleh Mr. Inderehten R. S. Budiarto Martoatmojo, Insinyur Marsito, Prof. Dr. Prijono, Mr. Inderehten Sunario, Dr. Soleiman, Dr. Buntaran Martoatmojo, dan Dr. Suharto Sejak tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta memindahkan Ibu Kota Republik Indonesia ke Yogyakarta Dengan maraknya pertempuran antara Pejuang Kemerdekaan dan Sekutu serta NICA di Jakarta dan Bandung, maka Sekolah Tinggi Teknik STT Bandung ikut pindah ke Yogyakarta Pada tanggal 17 Februari 1946, Sekolah Tinggi Teknik STT Bandung dihidupkan kembali di Yogyakarta dengan para pengajarnya antara lain Prof. Insinyur Rooseno dan Prof. Insinyur Wureksodiningrat Lembaga pendidikan lain yang berdiri pada waktu yang hampir bersamaan adalah Perguruan Tinggi Kedokteran berdiri tanggal 5 Maret 1946, Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan Berdiri tanggal 20 September 1946, Sekolah Tinggi Farmasi Berdiri tanggal 27 September 1946, dan Perguruan Tinggi Pertanian Berdiri tanggal 27 September 1946, yang kesemuanya berada di Klaten sekitar 20 km dari Yogyakarta Institut Paster di Bandung sejak tanggal 1 September 1945 1945, turut pula dipindahkan ke Klaten dengan laboratorium di Rumah Sakit Tegalyoso Salah seorang yang berperan dalam pemindahan ini adalah Prof. Dr. M. Sarjito yang kelak menjadi rektor Universitas Gajah Mada yang pertama Kehidupan kampus di Klaten semakin ramai dengan berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi pada awal 1948 Pada awal Mei tahun 1948, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mendirikan Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta atas usul Kementerian Dalam Negeri untuk mendidik calon-calon pegawai Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri dan Departemen Penerangan Akademi ini awalnya dipimpin oleh Prof. Joko Sutono SH Sayangnya Akademi ini tidak berumur panjang Setelah pemberontakan PKI Madiun meletus September tahun 1948 Akademi ini ditinggalkan para mahasiswanya yang ikut menumpas pemberontakan sehingga Akademi ini ditutup Selanjutnya pada tanggal 1 November 1948 didirikan Balai Pendidikan Ahli Hukum di Surakarta sebagai hasil kerjasama Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan Kementerian Kehakiman Bersamaan dengan itu Panitia Pendirian Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta yaitu Dr. Andes Notonagoro SH, Kusumadi SH, dan Harjono SH di Surakarta merencanakan mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Negeri Demi efisiensi, Panitia mengusulkan penggabungan Balai Pendidikan Ahli Hukum ke dalam Sekolah Tinggi Hukum Negeri yang akhirnya disetujui dan disahkan oleh Peraturan Pemerintah No. 7 73 tahun 1948 Serangan Belanda ke Ibu Kota Republik Indonesia di Yogyakarta dalam rangka agresi militer Belanda II melumpuhkan semua kegiatan belajar mengajar di Yogyakarta, Klaten, dan Surakarta dan semua perguruan tinggi tersebut terpaksa ditutup dan para mahasiswa ikut berjuang Setelah serangan Belanda, wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit Pada tanggal 20 Mei tahun 1949, diadakan Rapat Panitia Perguruan Tinggi di Pendopo Kepatihan Yogyakarta yang dipimpin oleh Prof. Dr. Sutopo dengan anggota rapat antara lain, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prof. Dr. M. Sarjito, Prof. Dr. Prijono, Prof. Insinyur Ureksodiningrat, Prof. Insinyur Harjono, Prof. Sugardo, dan Selamat Sutikno SH Salah satu hasil rapat adalah pendirian perguruan kembali di wilayah Republik yang masih tersisa, yaitu Yogyakarta Disepakati Prof. Insinyur Ureksodiningrat, Prof. Dr. Prijono, Prof. Insinyur Harjono, dan Prof. Dr. M. Sarjito akan berusaha keras mewujudkannya Kesulitan utama saat itu adalah tidak adanya ruangan untuk kuliah Namun Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersedia meminjamkan ruangan keraton dan beberapa gedung di sekitarnya Tanggal 1 November 1949, di Kompleks Peguruan Tinggi Kadipaten, Yogyakarta, berdiri kembali Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi, Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Pembukaan ketiga fakultas ini dihadiri oleh Presiden Soekarno Pada upacara pembukaan diadakan sebuah renungan bagi para dosen dan mahasiswa yang telah gugur dalam peperangan melawan Belanda yaitu Prof. Dr. Abdul Rahman Saleh, Insinyur Notokusumo, Ruito, Asmono, Harjito, dan Wurjanto Tanggal 2 November 1949, Fakultas Teknik, Akademi Ilmu Politik serta Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusastraan yang berada di bawah naungan Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada ikut diresmikan Tanggal 3 Desember 1949 dibuka Fakultas Hukum di Yogyakarta dengan pimpinan Prof. Dr. Andes Notonagoro SH Fakultas ini merupakan pindahan sekolah tinggi hukum negeri Solo Akhirnya tanggal 19 Desember 1949, lahirlah Universitas Gajah Mada dengan enam fakultas Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1949, enam fakultas tersebut adalah Fakultas Teknik di dalamnya termasuk Akademi Ilmu Ukur dan Akademi Pendidikan Guru bagian Ilmu Alam dan Ilmu Pasti Fakultas Kedokteran, yang di dalamnya termasuk bagian Farmasi, bagian Kedokteran Gigi dan Akademi Pendidikan Guru bagian Kimia dan Limu Hayat Fakultas Pertanian di dalamnya ada Akademi Pertanian dan Kehutanan Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Hukum, yang di dalamnya termasuk Akademi Keahlian Hukum Keahlian Ekonomi dan Notariat, Akademi Ilmu Politik dan Akademi Pendidikan Guru bagian Tata Negara Ekonomi dan Sosiologi, Fakultas Sastra dan Filsafat, yang di dalamnya termasuk Akademi Pendidikan Guru bagian Sastra Sebagai rektor yang pertama ditetapkan Prof. Dr. M. Sarjito Pada saat yang sama juga ditetapkan Senat UGM dan Dewan Kurator UGM Dewan Kurator UGM terdiri dari Ketua Kehormatan Sri Sultan Hamengku Buwono ke-9 dan Ketua adalah Sri Paku Alam ke-8, seorang wakil ketua dan anggota Bagaimana, apakah kalian sudah mengetahui mengenai seputar sejarah terbentuknya Universitas Gajah Mada? Bagi yang belum like dan subscribe jangan dilupa, agar saya tambah semangat buat video-video berikutnya Kalau ada yang ingin merekomendasikan asal-usul sejarah yang ingin kamu ketahui silahkan tinggalkan di kolom komentar Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton